Hai assalamualaikum halo guys welcome to the green di video kali ini ini mau bikin rendang daging sapi sederhana tapi enak empuk juga tapi enggak sampai ancur masih ada tekstur daging-dagingnya gitu lah ya tuh kan pas gitu Oke langsung sajalah kita siapkan bahan-bahannya nah ini isi mau bahan-bahannya teman pertama Green pakai satu kilo daging sapi ini Green sudah udah potong ukurannya enggak terlalu besar enggak terlalu kecil juga nah jika ada lemak-lemak seperti ini kan kadang-kadang ada tuh nah ini mau Green iris-iris kecil aja karena itu akan menjadi minyak dan kaldu tambahan nah jadi seperti ini ya teman nanti kalau kita tumis itu dia akan hancur jadi lemak menjadi minyak maksudnya kemudian untuk bumbu yang diharuskan sini Green pakai lumayan banyak bawang agar rasanya lebih mantap kalau menurut Green jadi sini Green pakai duk 20 butir bawang merah dan 15 siung bawang putih 5 butir kemiri 1 ruas kunyit dan 7 batang ini cabai keriting dan 7 batang cabai besar kalau teman-teman mau langsung pedas boleh dipakai cabai rawit juga ya kemudian bahan tambahannya 2 batang serai 3 lembar daun selam dan 3 lembar daun jeruk gula merah secukupnya kalau teman-teman kurang suka rasa ada manisnya itu dikurangin aja gula merahnya pakai separuh aja ya kalau Green suka yang tipe agak ada manis-manisnya sedikit gitu lalu jahe jadi sini Green nggak pakai lengkuasnya Green cuma pakai jahe nah ini untuk bumbu yang ini ini itu akan Green pakai saat mengungkep dagingnya dulu jadi di sini Green pakai diungkep dulu dagingnya ya terus diberi bawang putih dan jahe gebrek dan gula merah sedikit kemudian untuk santannya sini Green pakai dari dua buah atau dua biji kelapa yang ukuran besar jadinya dua liter seperti ini ya sebenarnya kalau mau pakai satu setengah liter pun itu sudah cukup ya karena ini kelapanya besar banget Oke langsung saja kita memulai pertama sama Green mau potong-potong dulu untuk di blender biar lebih gampang blendernya jadi kita potong-potong dulu ya kemudian beri setengah gelas air ukuran kecil aja agar mudah memblendernya tapi tenang aja teman ini tuh nggak ngurangin rasa karena nanti Green akan tumis dulu tanpa minyak jadi kita hilangkan dulu kadar airnya baru masukkan minyak goreng gitu oke kita halus setelah bumbunya halus langkah pertama ini kita tumis dulu sih dagingnya kemudian kita ungkep biar si dagingnya itu cepat empuk dan ini tuh seketika kita akan menghilangkan bau amis dari si dagingnya itu aduk-aduk sebentar sampai dagingnya itu agak pucet keseluruhan baru kita masukkan ini bawang putih gebrek dan jahe gebreknya kita masukkan juga langsung si bawang gula merahnya lalu kita aduk-aduk nah ini terus kita diamkan dulu aja kemudian ditunggu satunya ini Green mau tumis dulu si bumbunya tapi tanpa minyak dulu ya teman jadi tumisnya tanpa minyak dulu kita hilangkan dulu kadar airnya baru nanti kita akan tumis tambahkan minyak nah ini kelihatannya belebuk-belebuk itu tuh dari airnya nanti kalau tidak ada lagi letupannya itu berarti kandungan airnya udah hilang dagingnya sambil diaduk-aduk juga ya jadi kita selang-seling aja zigzag gitu nah ini dagingnya itu udah mengeluarkan air alami dari si dagingnya itu yaitu kelihatan kan banyak banget air kaldunya mantep banget kan ini ditutup terlebih dahulu jadi sambil ngungkep ceritanya biar si apa dagingnya itu jadinya lebih empuk cepet empuknya gitu nah ini guys nggak meletup-meletup lagi kan tuh kan kelihatan berarti itu kandungan airnya enggak ada lagi baru kita masukkan minyak gorengnya giri masukkan setengah gelas kecil minyak goreng tapi pula dikurangin ya untuk minyak gorengnya sesuaiin selera teman-teman aja soalnya nanti si santannya itu juga akan jadi minyak goreng juga akan ada minyak-minyaknya lah biar tanpa minyak goreng sekalipun tapi kalau Green sukanya pakai minyak goreng ya jadi si bumbunya ini Green mau tumis dulu sampai dia matang dan wangi-wangi gitu deh keluar aja rasanya kayak lebih kaya aja gitu rasanya kalau misalkan ditumis pakai minyak kemudian kita masukkan serai daun salam jahe dan daun jeruknya ini sambil dipotek-potek sedikit biar aromanya lebih mantul lalu kita tumis kembali sampai warnanya kuning kecoklatan merah-merah gitu lah ya tuh nomi sudah lumayan pas lumayan coklat-coklat baru kita matikan api dagingnya tadi dan masukkan dagingnya ke bumbunya kita aduk-aduk sebentar kita ratakan nah jadi guys ini tuh Green pindahkan wajannya lebih besar soalnya tadi nggak muat kalau dimasukkan santannya terus memang lebih baik itu pakai wajan yang lebih tebal seperti ini ya atau enggak pakai teplon aja sekalian biar minyak dari dagingnya itu nanti keluar keluar sempurna gitu nah ini sebenarnya satu setengah liter itu sudah cukup ya teman tuh kan lumayan banyak ya tapi ini berhubung nggak kepake lagi sih santannya Green masukkan aja semuanya ya nggak papa ya nanti kalau kebanyakan bumbunya kan bisa dipakai buat apa kalau dagingnya habis biar tinggal rebus aja telur atau ceplok telur gitu di kasih bumbu si sisa rendang ini udah ya tuh itu juga udah mantul banget kemudian masukkan bumbunya setengah sendok makan garam dan satu bungkus masak kok rasa sapi tapi teman-teman boleh pakai setengah aja ya ini disesuaikan selera aja bumbunya cuman itu kok tadi garam kaldu daging dan gula merah tadi nah untuk santannya tadi kan nggak ada yang santan kental dan nggak ada santan encer karena dari tukang giling santannya itu jadinya kayak gitu aja tapi ini tenang aja teman nggak ada namanya itu ah si santannya pecah soalnya kita juga gorengnya kan masaknya itu sampai kering jadi menurut Green nggak ada masalah karena kalau memang santannya itu nggak pecah tuh kan jadinya kan ya kering-kering juga gimana sih kecuali kita masak itu sayur rodeh nah itu hati-hati banget kalau santannya pecah itu jadinya rasanya itu berubah jadi kurang mantep gitu nah ini sudah kering cukup seperti ini ya tapi kalau teman-teman mau lebih kering kan lagi boleh banget jadi sesuai selera aja kalau Green sukanya kayak gini tadaaa rendang daging sapi ala zakle Green sudah jadi siap untuk dinikmati mari kita icip dengan nasi hangat waduh hati-hati banget ya makannya ini buat teman-teman yang cewek-cewek lagi diet hati-hati banget ya kalau soalnya ini ngabisin nasi banget kalau makan-makan kayak gini ya pengalaman soalnya tuh kelihatannya teman tekstur dagingnya itu gampang banget koknya pecahnya tapi ini tuh enggak enggak hancur ya masih ada tekstur perlawanan dari dagingnya itu loh masih ada teksturnya gitu enggak hancur-hancur banget pas lah ya anak kecil juga bisa makan ini Uduh dan ini enggak terlalu pedas ya selamat makan aduh ini tuh manius banget teman nggak pakai bohong walaupun bumbunya itu enggak selengkap yang bumbu rendang padang pada umumnya itu ya pakai daun kunyit pakai pala dan sebagainya tapi ini dijamin rasanya enggak kalah silahkan dicoba aja ya teman oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa pinjem jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa juga klik tombol loncengnya karena akan ada resep praktis enak selanjutnya jangan lupa juga follow instagram exactly green terima kasih